Sungguh Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang Selalu bersama dengan kita dalam berbagai musim kehidupan Dan ia tidak pernah meninggalkan kita Tetapi memberkati dan mendampingi kita Mari bersyukur kepadanya Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Dimana kita berada di hari Selasa Tanggal 31 Januari tahun 2023 Ini adalah hari terakhir di bulan Januari Di tahun Rahmat Tuhan Mari menghadap Tuhan dalam doa Mari berdoa Kepadamu Tuhan kami bersyukur Berterima kasih untuk penyertaanmu yang tetap kami nikmati Saat ini firmanmu kami akan baca dan renungkan Roh Kudus tolong kami Biar firman ini dapat kami pahami Dan mengambil bagian dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kita membaca kitab 1 Timotius pasal 5 Ayat 17-24 Penatua-penatua yang baik pimpinannya Patut dihormati dua kali lipat Terutama mereka yang dengan jeripaya Berhutbah dan mengajar Bukankah kitab suci berkata Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah engkau menerima tuduhan Atas seorang penatua Kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi Mereka yang berbuat dosa Hendaklah kau tegor di depan semua orang Agar yang lain itu pun takut Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Dan malekat-malekat pilihannya Kupesankan dengan sungguh kepadamu Camkanlah petunjuk ini Tanpa prasangka Dan bertindaklah dalam segala sesuatu Tanpa memihak Janganlah engkau terburu-buru Menumpangkan tangan Atas seseorang Dan janganlah terbawa-bawa Kedalam dosa orang lain Jagalah kemurnian dirimu Janganlah lagi minum air saja Melainkan Tambahkanlah anggur sedikit Berhubung pencernaanmu terganggu Dan tubuhmu sering lemah Dosa beberapa orang menyolok Seakan-akan mendahuli mereka ke pengadilan Tetapi dosa beberapa orang lagi Baru menjadi nyata kemudian Demikian firmannya Haleluya Amin Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Mari kita mendengarkan Bagian dari firman Tuhan ini Dengan tema Petunjuk dan Nasihat Sudara-sudara Seorang pemateri Sedang dalam perjalanan Menggunakan sepeda motor Ke sebuah daerah terpencil Ia diminta untuk membawakan materi Pada kegiatan kepemudaan Yang dilaksanakan di sebuah desa Yang cukup jauh dari kota Lokasi kegiatan tersebut Sudara belum pernah Ia kunjungi Dan ia sendiri belum mengetahui Jalan menuju lokasi Di perjalanan Ia sangat terbantu Dengan papan petunjuk arah Dan nasihat dari beberapa orang Yang ia jumpai Tentang jalan yang baik Untuk dilalui Sudaraku Tuhan juga memberikan petunjuk Dan nasihatnya melalui Paulus Hasul Paulus menulis surat Kepada rekan sekerjanya Yaitu Timotius Untuk menasehatkan orang percaya Secara khusus kepada Para penatua Dan anggota jemaat Nasihat kepada para penatua Agar memimpin dengan baik Dan mengajar dengan hikmat Mereka pun sudara bertindak Hati-hati Dan tidak terburu-buru Dalam mengambil keputusan Karena seringkali Kesalahan Dan dosa itu Baru nyata kemudian Juga sebagai pemimpin Harus berlaku adil Tanpa memihak Dan bagi anggota jemaat Dinasehatkan Untuk memberikan pujian Dan hormat Kepada penatua Yang memimpin Dan mengajar dengan baik Hendaknya anggota jemaat Tidak menerima Begitu saja Tuduhan Atas penatua Kecuali jika ada Saksi yang mendukung Juga hubungan Antara anggota Dan penatua Perlu saling menasehati Untuk pembangunan jemaat Sudara-sudara Untuk bisa membangun jemaat Maka diperlukan Petunjuk Dan nasihat Yang membangun Sebagai hamba Tuhan Sebagai pelayan Hendaknya Memimpin dengan baik Dan sebagai anggota Sebagai jemaat Hendaklah mendukung Dan saling menopang Serta saling menasehati Dengan petunjuk Dan nasihat ini Maka terbangunlah Suatu persekutuan Yang indah Yang sehat Yang di dalamnya Nama Tuhan Dimuliakan Diagungkan Untuk kita sekalian Amin Mari Satu dalam doa Bapak di sorga Terima kasih Kemurahan Kebaikan Dan cintamu Selalu nyata bagi kami Tuhan Teruslah engkau Memberkati kami Keluarga kami Anak-anak Pekerjaan Usaha Tuhan berkati Para orang tua kami Bapak ibu Dalam usia lanjut Teruslah Tuhan Beri Kesehatan yang prima Kekuatan Kemampuan Agar menjalani Hidup ini Dengan bahagia Dan engkau Senantiasa Diagungkan Teruslah engkau Memberkati para pelayanmu Agar melayani Dengan setia Baik majelis Dan pengurus OIG Teruslah engkau Memimpin bangsa kami Agar pemerintah kami Selalu menegakkan Kebenaran Dan keadilan Tuhan Biarlah cinta Kasimu berlaku Bagi kami semua Sehingga kami Boleh menjalani Hari yang Engkau karunyakan Ini Hari terakhir Di tahun 2023 Untuk bulan Januari Biar kami Kuat dan kokoh Bersama dengan Kekasih kami Tuhan kami Yesus Kristus Bimbing kami Tuhan Dengarkan doa kami Kami bawa semuanya Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Juru selamat kami Amin Terima kasih Bahwa saudara-saudara Boleh mendengarkan Renungan ini Biarlah firman ini Menjadi berkat Bagi saudara-saudara Dimanapun Saudara-saudara Berada Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih